Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. PSB ini sama dengan diam di rumah saja. PSBB diam di rumah. Nanti tim Seksi Humas, tim IIT dibantu dengan para anggotanya memaksimalkan sosialisasi tentang PSBB tahap kedua ini. Karena kami sekarang lagi langsung perdagakan hukum. Untuk edukasi, untuk diseminasi aturan, untuk sosialisasi kemarin sudah cukup. Sekarang adalah penegakan hukumnya. Sehingga saksi-saksi di PSBB tahap kedua ini akan kami formulasikan sehingga memberikan efek jelas. Dengan diterapkannya PSBB tahap dua, Bupati Sumedang berharap seluruh warga patuh terhadap aturan yang dikeluarkan. Karena jika melanggar, sanksi hukum sudah pasti akan didapat dan akan merugikan diri sendiri. Diki Guntara, Bandung TV